. Sebanyak 7 kasus infeksi cacar monyet telah dikonfirmasi di London dan Inggris Timur Laut. Menurut Badan Keamanan Kesehatan Inggris atau UKHSA, satu kasus ditemukan terkait dengan perjalanan ke luar negeri. Bukti saat ini mengisyaratkan bahwa penyakit langka itu sekarang mungkin menyebar di masyarakat, keterangan Badan Keamanan Kesehatan Inggris atau UKHSA. Penyebaran virus ini jika terjadi berpotensi meluas ke luar Inggris dan mempengaruhi orang-orang di negara lain. Menurut Stad, kekhawatiran muncul setelah ditemukan kasus serupa di dua negara Eropa lainnya, yaitu Spanyol dan Portugal pada tanggal 18 Mei tahun 2022. Spanyol sedang menyelidiki delapan kasus potensial dan Portugal mengonfirmasi menemukan lima kasus termasuk lebih dari selusin lain yang sudah diidentifikasi. Monkeypox adalah infeksi langka yang disebabkan oleh posvirus yang termasuk dalam famili dan genus yang sama dengan virus variola, yang menyebabkan cacar. Menurut Centers for Disease Control and Prevention atau CDC, infeksi awalnya ditandai dengan gejala demam, sakit kepala, nyeri otot, kelelahan, dan pembengkakan kelenjar getah bening. Termasuk ruang kemudian muncul di wajah dan menyebar ke seluruh tubuh, akhirnya menimbulkan bercak-bercak perubahan warna, lecet, koreng dan benjolan di kulit. Di Afrika, di mana penyakit ini endemik, infeksi fatal pada sekitar 10 persen kasus, tetapi pada sebagian besar kasus, penyakitnya tetap ringan dan sembuh dalam waktu sekitar 2 hingga 4 minggu. Secara historis, kasus cacar monyet di luar Afrika telah dikaitkan dengan perjalanan internasional atau impor hewan. UKHSA dengan cepat menyelidiki sumber infeksi ini karena bukti menunjukkan bahwa mungkin ada penularan virus monkeypox di masyarakat, menyebar melalui kontak dekat. Ini langka dan tidak biasa, kata Dr. Susan Hopkins, kepala penasihat medis untuk UKHSA. Secara umum, menurut CDC, virus cacar monyet tidak menyebar dengan mudah antar manusia tetapi dapat masuk ke dalam tubuh melalui kontak dengan kulit yang rusak, saluran pernapasan atau selaput lendir mata, hidung atau mulut. Penularan antar manusia diperkirakan terjadi sebagian besar melalui tetesan pernapasan yang besar, yang berarti tetesan ludah dan lendir yang mengandung partikel virus. Risiko keseluruhan tertular virus cacar monyet tetap rendah di kalarangan masyarakat umum, karena sekali lagi, patogen membutuhkan kontak secara dekat dalam waktu yang lama untuk menyebar. Terima kasih telah menonton!